Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT Ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH penerima lama dan baru Ada informasi yang harus diketahui terkait pencairan bantuan PKH di tahun 2023 Dan BPNT pada hari ini yang penuh kebahagiaan terpantau di berbagai daerah Ini ada KPM yang sudah terpantau cair bantuan sosialnya pada siang hari ini Kira-kira daerahnya mana saja Apakah bantuan PKH tahap yang ketiga yang sudah terpantau cair tersebut Semoga daerah Anda termasuk bagi KPM yang merasa tetangga atau kerabat Anda sudah pada cair Sementara Anda belum cair juga hingga sekarang ini Harap bisa bersabar ya Karena pencairannya ini dilakukan secara bertahap Mungkin saja KKS kalian itu masih dalam proses pentransperan Hal ini yang membuat bantuan PKH tahap ketiga Anda belum juga cair hingga sekarang Dan bagi KPM PKH BPNT yang sudah mengecek Ternyata nama Anda belum masuk di dalam SP2D Data bayar PKH Ini tidak menutup kemungkinan Nama Anda akan masuk di pencairan bantuan PKH di termin selanjutnya Karena proses pencairannya ini dilakukan secara bertahap Nanti akan ada beberapa termin pencairan Dan berikut terpantau ada KPM PKH di daerah ini yang sudah terpantau cair bantuannya Cairnya melimpah banyak sekali Oleh karena itu simak terus informasi di video ini sampai selesai Agar Anda tidak salah memahami informasinya Langsung saja ada KPM yang pada hari ini sudah cair bantuan sosialnya Nah yang pertama ini untuk di daerah Subang Jawa Barat ya Alhamdulillah sudah terpantau cair Ciasem Subang Jawa Barat ada saldo yang masuk Rp375.000 Nah ini memang bantuan PKH ya Namun diprediksi ini bukan saldo PKH tahap yang ketiga Melainkan KPM ini saldo PKH tahap 2 sebelumnya Pada saat pencairan PKH tahap 2 kemarin KPM ini belum ditransfer dananya Dan baru sekarang-sekarang ini ada saldo yang masuk Kemudian ini selanjutnya untuk bantuan BPNT tahap yang keempat Nah terpantau kali ini Alokasi bulan Juli dan Agustus Ada saldo masuk di KKS Bank BNI KPM dari Ngawi Jawa Timur sudah cair BPNT ini diprediksi tahap yang keempat Bulan Juli dan Agustus Ada saldo masuk Semilai Rp400.000 Alhamdulillah saya doakan Bagi KPM yang belum cair Semoga pada hari ini atau esok Uang PKH tahap ketiga kalian Maupun BPNT tahap keempat Bulan Juli dan Agustus Semoga dapat segera menyusul cair juga Amin Para KPM diharapkan Untuk tetap bersabar Bantuan pasti akan segera cair Akan bahagia pada waktunya Bagi sobat media PKH dan BPNT Yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya Dan like-nya jika dirasa bermanfaat Nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya